Sedikit konfirmasi atau penjelasan juga nih tentang rencana juga pengubahan biji emas menjadi doorbullying di dalam fasilitas yang saat ini lagi dibangun juga di Poboya Palu ini seperti apa Pak Erwin? Ini bagus sekali, ini teruslah jarang orang bertanya sedetail ini ya karena memang kita cukup beruntung Bu, karena di proyek Palu ini kita bisa menekan biaya produksi kita sangat rendah jadi sangat efisiensi, yang mana ini dapat menambah nilai bagi para pemegang saham karena seperti yang Ibu ketahui sekarang ini kan kita kalau mau mengekspor emas itu mesti dalam bentuk 100% gold bar jadi betul emas batangan, tidak boleh lagi dalam bentuk doorbullying ataupun concentrate ya nah ataupun apalagi biji emas, nah kita beruntung karena untuk proyek Palu ini Bu kita sudah memiliki fasilitas produksi di lokasi tambang Poboya yang dapat memproses biji emas yang kita tambang menjadi doorbullying pada saat menjadi doorbullying itu kadar emasnya meningkat menjadi sekitar 50% doorbullying ini akan kita kirim melalui pesawat terbang dengan pengawalan itu ke aneka tambang di Jakarta karena aneka tambang itu telah memiliki fasilitas smelter di Jakarta Timur yang namanya Logamulia di Pulau Gadung di situ kita tinggal bayar proses fee, Antam akan memproses lebih lanjut sehingga menjadi emas batangan dan gold bar ini dapat kita ekspor ke luar Bu, atau juga Pak Arief dapat juga kita jual ke domestic market contohnya bisa ke Antam sendiri atau ke beberapa institusi pegadaian ini pemasarannya memang hanya akan dipusatkan ke Antam atau akan buka ada pihak tiga lainnya begitu yang akan juga mengambil dari Bumir Sos Mineral? bisa ke Antam, namun juga bisa ke beberapa institusi yang lain seperti contohnya PT Pegadaian atau sekarang banyak yang menyambur institusi pegadaian yang bukan, yang swasta ya saya perhatikan dan kalau sudah emas itu menjadi gold bar yang grade-nya itu di atas 98% it's as good as cash basically sudah ada kontrak pembelian Pak, misalnya dari dengan Antam, misalnya kan mereka mungkin juga sudah men-survey bahwa oh ya ini kemungkinan nanti akan beroperasi dan ada beberapa kan mereka kerjasama dengan Bumir Sos Mineral artinya mereka tahu betul gitu bahwa di site ini sudah bisa berproduksi sekian ton gitu dan ya apakah ada kerjasama ini dengan Antam, misalnya itu dengan mitra lain? ya, saat ini karena nantinya itulah kita perlukan yang namanya trial production Pak di akhir Desember ini sekaligus untuk menguji nilai dan kualitas emas yang kita produksikan dalam bentuk dore bullion dari tambang kita dan tentunya karena kita proses lebih lanjut menjadi gold bar di fasilitas nantar milik Antam mereka akan mengetahui, tahu pasti kualitasnya dan kalau mereka setuju karena ini seperti minyak Pak Bu ya dan Pak ini seperti, jadi on spot kita kontrak itu begitu mereka yakin memang emasnya itu kualitasnya cukup tinggi ini kontrak bisa on spot dapat kita buat, betul, betul tapi bagus tadi pertanyaannya karena kita mau make sure tidak hanya kita dapat produksikan tapi harus kita dapat jual oke, kalau ini misalnya sudah tercapai semua kemudian terrealisasi tadi target-targetnya begitu ya seberapa besar ini kontribusinya akan cukup baik begitu ya terhadap kinerja perseroan khususnya untuk dibaca ke tahun 2020 pastinya karena ini progres akan berjalan di tahun depan oke, kalau untuk kinerja keuangan, saya belum ada angka detailnya namun yang bisa saya sampaikan adalah di tahun 2020 sampai tahun 2022 itu pendapatan utama perseroan nantinya akan didapat itu sebagian besar dari kinerja citrapalu mineral anak perusahaan kita yang memproduksikan emas tambang emas di Palu di lokasi tambang Poboya ini terima kasih terima kasih terima kasih